Selamat pagi teman-teman Uji syukur kepada Tuhan Karena kita dapat melaksanakan kebaktian Natal pada pagi hari ini Untuk memulai kebaktian Natal Marilah kita bersama-sama menaikkan kejian Kota Biru Tungan 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 Terima kasih Terima kasih Kota Biru Tungan Kota Biru Tungan Kota Biru Tungan Kota Biru Tungan Dan berdoa bersama Sungguh Kota Biru Tungan 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 Terbiasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas kelak nama, Yesus nama di atas kelak nama, Yesus nama di atas kelak nama. Lilin adalah lambang Allah yang telah hadir menjadi terang bagi dunia yang gelap. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus Sembari Lilin Akan Dinyalakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus Sembari Lilin Akan Dinyalakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus Sembari Lilin Akan Dinyalakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus Sembari Lilin Akan Dinyalakan. Kudus Sembari Lilin Akan Dinyalakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus Sembari Lilin Akan Dinyalakan. Oleh Ibu Marga Selamat Kepala Sekolah SMP Masih Kudus Lain kedua akan dinyalakan oleh Bapak Toto selaku perwakilan guru saya Oleh harap melihat pacar ini merekam Mari setuju Lain ketiga akan dinyalakan oleh Ibu Lina selaku perwakilan tenaga kependidikan seminar Malam Kristus Lahim Malam Mulia Malam Malam Mulia Mari setuju Dengar hidung malaikat Malam Mulia Malam Kristus Lahim Malam Mulia Malam Mulia Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasih Tuhan mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Pro Kudus menerima firmannya Bapak Surgawi terima kasih karena engkau memelihara kehidupan kami melalui berbagai macam pengalaman hidup Entah itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan Kami bersyukur engkau telah memimpin dan menyertai kami sampai kepada akhir semester gasal tahun ajaran 2020-2021 Di dalamnya ada banyak keprihatinan akibat dari pandemi yang telah melanda seluruh dunia Tetapi Tuhan kami tahu bahwa engkau tidak meninggalkan kami Hingga saat ini juga kami boleh memperingati hari yang besar di dalam sejarah umat manusia Allah yang maha tinggi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus berkenan datang ke dalam dunia ini Untuk hadir di tengah-tengah pergumulan umat manusia Merasakan pergumulan umat manusia Dan lebih daripada itu melakukan karya penebusan Untuk mengaruniakan kebebasan dari belenggu kuasa dosa Karena itu Bapak di dalam surga kami rindu untuk hidup kami ini Terus dipimpin oleh Tuhan Maka kami memohon berkatmu melalui kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama saat ini Bersabdalah ya Bapak kami rindu untuk mendengar Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasih Tuhan renungan saat ini Saya dasarkan atas kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6 Demikian bunyinya Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut Daerah sebrang sungai Yordan Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kegelaman Atasnya terang telah bersinar Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya Serta tongkat si penindas Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap Dan setiap cubah yang berlumuran darah Akan menjadi umpan api Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas baunya Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Besar kekuasaannya dan damai sejahtera Tidak akan berkesudahan Di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya Dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam Akan melakukan hal ini Demikianlah pembacaan firman Tuhan Berbagailah setiap orang yang mendengar Dan memeliharanya Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Di dalam semester ini Bahkan melampaui itu Sejak awal tahun ini Kita seluruh umat manusia di dunia ini Bergumul dengan masalah yang begitu besar Yaitu pandemi COVID-19 Begitu banyak orang yang terinfeksi Dan masih begitu banyak orang yang terancam Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir Kita berharap segera berakhir Tetapi kalau belum berakhir Tentu kita membutuhkan lebih dari sekedar kesabaran Kita membutuhkan lebih dari sekedar ketabahan hati Kekuatan hati untuk melewati semuanya ini Tetapi kita membutuhkan Tuhan Sang penguasa atas segala sesuatu itu Untuk senantiasa hadir di dalam kehidupan kita Kita bersyukur apabila di akhir semester ini Kita juga boleh memperingati Peristiwa besar di dalam sejarah umat manusia Yaitu peristiwa Natal Natal menjadi peristiwa yang sangat agung Bagi umat manusia oleh karna Disana Allah sang pencipta penguasa segala sesuatu Berkenan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan manusia Yang sengsara dibawa belenggu kuasa dosa Untuk apa? Untuk menyertai umatnya Allah tidak membiarkan umatnya bergumul di tengah-tengah kesengsaraan Di dalam dunia ini Tetapi dia adalah Allah yang peduli Sehingga dia menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya Bagian firman Tuhan yang kita baca ini Pada umumnya disepakati Sebagai bagian yang menubuatkan tentang karya Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Kita melihat bahwa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus lah Apa yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya ini Digenapi Kalau kita membaca sebelumnya di dalam pasal tujuh Kita menemukan disana sebuah tanda yang diberikan oleh Tuhan Kepada Raja Yehuda pada waktu itu Tentang kehadiran Sang Immanuel Sebuah tanda yang diberikan kepadanya Ialah bahwa ada seorang perempuan muda Atau seorang anak darah Yang akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan akan diberi nama Immanuel Yang artinya Allah menyertai kita Dan itu dipercaya diakini oleh penulis Injil Matius Sehingga kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1 Ayat yang ke 23 Sang malaikat Yang datang kepada Yusuf Menegaskan penggenapan dari nubuat di dalam kitab Yesaya itu Ketika dia berkata di dalam Matius 1 ayat 23 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi Di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6 Kita menemukan situasi umat yang berada di dalam keadaan yang suram Dikatakan tadi di dalam ayat 23 pasal 8 Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu Kesuraman itu telah menimpa Telah hadir Menguasai negeri itu Tetapi tidak selama-lamanya Akan ada waktu untuk berakhir Dan kita melihat semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan Sehingga Tuhan berfirman Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali Artinya Apa yang menimpa negeri itu Terjadi di dalam kendalinya Tuhan Tetapi dikatakan sekali lagi Tidak untuk selama-lamanya Dikatakan Akan berakhir Karena di sana Kalimat itu dilanjutkan demikian Maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut Daerah seberang sungai Yordan Wilayah bangsa-bangsa lain Negeri yang suram itu Akan berakhir kesuramannya Karena Tuhan akan memuliakan Dan ditegaskan lagi Bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Dan terang itu membawa sukacita Jadi terang yang dari Tuhan itu dikaruniakan Untuk mengakhiri kesuraman Dan menghadirkan sukacita Sukacitanya itu digambarkan Seperti sukacita pada waktu panen Orang yang sudah menabur Sudah menanam benih Mengharapkan waktu panen tiba Dan ketika waktu panen itu tiba Dan berhasil disambut dengan penuh sukacita Demikian pun seperti orang yang berperang Dan kemudian memperoleh kemenangan Dan membawa jarak Sukacitanya digambarkan seperti itu Sukacita yang begitu besar Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan Dan ditegaskan di dalam ayat yang ketiga Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang diatas baunya Serta tongkat si penindas Telah kau patahkan Seperti pada hari Kekalahan media Segala belenggu Kuk beban yang dipikul oleh negeri itu Dibebaskan oleh Tuhan Lalu kemudian keadaan damai itu datang Dikatakan di dalam ayat yang keempat Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap Dan setiap subah yang berlumuran darah Akan menjadi umpan api Peperangan berakhir Penderitaan itu berakhir Dan yang menjadi tandanya apa Yaitu kehadiran seorang anak Di dalam ayat yang kelima Seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Apa artinya seorang anak? Apa artinya seorang putra? Apakah sanggup untuk menyelesaikan masalah umat manusia? Oh tunggu dulu Walaupun ini dikatakan seorang anak telah lahir Kalau dikatakan seorang anak telah lahir Tentu wujudnya adalah makhluk yang kecil lemah Tetapi bukan sembarang bayi Karena disana dikatakan Lambang pemerintahan ada di atas bawahnya Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Anak yang hadir ini Yang lahir untuk kita ini Bukan sembarang anak Tetapi namanya itu disebut sebagai penasihat yang ajaib Bukan sembarang anak Bahkan bukan sembarang penasihat Melainkan penasihat yang ajaib Penasihat yang ajaib artinya penasihat yang sanggup untuk Mengurai persoalan yang paling ruwet sekalipun Dapat menyelesaikan persoalan yang paling berat sekalipun Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikannya Dia sang penasihat ajaib Dan bukan hanya itu disebutkan juga namanya sebagai Allah yang perkasa Allah yang perkasa Anak yang baru lahir ini Bukan manusia biasa Namanya disebut sebagai Allah yang perkasa Karena sesungguhnya dia adalah pribadi Allah Pencipta segala sesuatu itu Yang rela untuk datang ke dalam dunia ini Sekalipun wujudnya hanya seorang bayi yang lemah pada waktu itu Tetapi dikatakan dia Allah yang perkasa Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat diatasinya Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk diselesaikannya Tidak ada hal yang terlalu besar untuk dapat dibuatnya Karena dia adalah Allah yang perkasa Lebih daripada itu juga disebutkan bahwa namanya adalah Bapak yang kekal Kalau dia menyatakan dirinya sebagai Bapak Itu menyatakan kedekatan relasi Kedekatan hubungan Yang sedemikian akrab dengan umatnya Umat itu dianggapnya sebagai anak-anaknya Dia menempatkan diri sebagai Bapak bagi mereka Sekalipun dia Allah yang maha tinggi Tetapi dia menyatakan kedekatannya itu Bahwa dirinya adalah Bapak bagi umatnya Dan ini sifatnya bukan sementara Tetapi kekal Namanya disebut sebagai Bapak yang kekal Dia bukan hanya yang menyebabkan ada Tetapi dia juga memelihara segala yang ada Dengan kasihnya yang kekal Selain itu namanya disebut sebagai Raja Damai Setiap orang menginginkan kedamaian hadir di dalam hidupnya Tetapi siapa yang sanggup untuk menghadirkannya Hanya Sang Raja Damai itu Dan semua nama ini atau gelar ini Melekat pada diri Sang Anak Yang telah dilahirkan untuk kita itu Kita gaskan di sana Besar kekuasaannya Damai sejahtera tidak akan berkesudahan Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya Kita melihat semuanya ini digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Secara manusia dihadir sebagai keturunan Daud Dan dialah yang menyandang nama itu atau gelar itu Penasihat ajaib ala yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Dan dia membuat kokoh kerajaannya oleh karena apa? Oh bukan karena dia mengerahkan kedahsyatan pasukan Yang menghancurkan segala sesuatu Dengan kekuatannya tidak Tetapi kekuatan karakter yang punya Dikatakan di bagian akhir tadi Ia mendasarkan dan mengokokkannya Dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya Dia hadir sebagai Sang Raja Damai Yang mengokokkan kerajaannya itu Di atas dasar keadilan dan kebenaran Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Kita belajar tadi Bahwa di tengah-tengah kesuraman Di tengah-tengah masa yang kelam Di tengah-tengah kerendahan atau kehinaan Allah itu bukan Allah yang kemudian cuek Alias tidak peduli Tidak Allah adalah Allah yang peduli dan mengasihi umatnya Maka yang namanya kesuraman Yang namanya kehinaan itu Sementara saja sifatnya bagi umatnya Karena Allah yang maha kasih itu Dia bertindak untuk memuliakan umatnya Maka kalau sekarang kita berada di dalam kondisi yang terpuruk Kondisi yang sulit Kita mesti percaya Bahwa semuanya ini akan berakhir Karena semuanya ada di dalam kendali Tuhan Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh hari Telah menyatakan kepeduliannya Dengan kerelaan untuk hadir di dalam dunia ini Di dalam diri Tuhan kita Sebagai anak yang dilahirkan bagi kita Dan kehadirannya yang kita peringati pada saat ini juga Mengingatkan kita kepada namanya Gelarnya yang disebutkan orang itu Penasihat yang ajaib Ingat Dia penasihat yang ajaib Segala masalah di dalam dunia ini Tidak ada yang terlalu ruat baginya Sederhana saja baginya Dia dapat mengatasi semuanya dengan mudah Karena itu kalau kita bergumul dengan kesulitan di dalam kehidupan kita Cari dia Minta pertolongan kepadanya Minta nasihat kepadanya Sebab dia sang penasihat yang ajaib Tidak ada perkara yang terlalu berat baginya Tidak ada masalah yang terlalu berat baginya Dia adalah Allah yang perkasa Sama kuasa sendiri Dan jangan ragukan akan kasihnya Karena dia yang maha tinggi maha muhya itu Berkenan Menyapa kita sebagai anak-anaknya Dia hadir sebagai Bapak yang kekal bagi kita Kita penuh cacat celah Kita penuh kelemahan dan kekurangan Kita penuh dosa Tetapi dia rela hadir Menyatakan dirinya sebagai Bapak yang kekal bagi kita Dia mau mengangkat kita kepada kemuliaan Dan dia juga sangat raja damai Mengaruniakan damai sejati kepada kita Damainya itu kekal Maka mari lagi tengah-tengah pergumulan kesulitan kita di waktu-waktu ini Jangan kehilangan pengharapan dan sukacita kita Dengan memperingati Natal pada saat ini Di akhir semester ini Mari kita arahkan pandang kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita Dia Sang raja damai Yang hadir Dia penasihat yang ajaib Yang hadir untuk menolong kita Melalui segala macam kesulitan kehidupan kita Dia Allah yang perkasa Dengan kasihnya yang besar sebagai Bapak yang kekal Siap untuk menolong kita Mari kita selalu menyambut dia Di hati kita Di dalam hidup kita Dengan penuh kasih kita kepadanya Serahkan semua pergumulan kehidupan kita kepadanya Ini sayang Kita akan menjadi umat Yang hidupnya berkemanangan Berpujilah nama Tuhan Selamat Natal 2020 Selamat menyambut Tahun Baru 2021 Kiranya Tuhan Selalu bersama kita Amin Mari kita sekali lagi berdoa Bapak terima kasih Engkau mengharuniakan kepada kami Putra Tunggalmu Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia Menjadi sama dengan kami Merasakan segala pergumulan kami Kesusahan kami sebagai manusia Tapi lebih daripada itu Hadir sebagai penolong kami yang terbesar Karena dia datang Dengan namanya sebagai penasihat yang ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Dama Dan yang dilakukannya adalah Untuk menyingkirkan kesuraman hidup kami Sebagai manusia Menyingkirkan kehinaan kami Dan mengangkat kami ke dalam kemuliaan Terima kasih Bapak Menterikan firman mudi hati kami Supaya kami menjadi orang-orang yang tangguh Untuk menjalani perjuangan hidup kami Yang seringkali tidak mudah Jangan biarkan kami kehilangan pengharapan dan sukacita Biarlah dihati kami senantiasa berkubar Pengharapan dan sukacita Serta kasih kami di dalam Tuhan Oleh iman yang Tuhan karuniakan kepada kami Kami tetap tegak berdiri Dan mengalami hidup yang berkemenangan Bersama dengan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! He's making a list He's checking it twice Gonna find out who's not in your eyes Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows when you've been bad or good So be good for goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town Santa 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 Claus 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 is coming to town Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Silah menonton Terima menonton Terima menonton